Intro Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Saya berdoa kita semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun Kotbah video kali ini tentang perkawinan dan keluarga Kristen Selamat menyaksikan Perkawinan dan keluarga Kristen Muri-muri berkata kepada Yesus Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri Lebih baik jangan kawin Akan tetapi ia berkata kepada mereka Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu Hanya mereka yang dikaruniai saja Ada orang yang tidak dapat kawin Karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain Dan ada orang yang membuat dirinya demikian Karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga Siapa yang dapat mengerti Hendaklah ia mengerti Matius 19 ayat 10 sampai dengan 12 Perkawinan yang baik adalah jika pasangan suami istri sudah penuh Sehingga ketika mereka menikah menjadi lebih besar Jangan menikah jika kita masih kosong dan berfikiran Perkawinan bisa mengisi kekosongan kita Suami istri yang kosong akan ribut terus Karena mereka berusaha menarik pasangannya untuk mengisi kekosongannya Mereka menjadi egois Bukan memberi dan siap berkorban bagi pasangannya Karena mereka kosong Mereka menjadi seperti tong kosong yang nyaring bunyinya Suami istri yang penuh akan siap memberi dan berkorban bagi pasangannya Yasid dalam bahasa Ibrani Yang artinya yang sehat Punya sesuatu untuk diberikan kepada pasangan hidupnya Suami istri adalah dua pribadi yang berbeda Dengan latar belakang yang berbeda Allah memberi panduan agar suami istri bisa harmonis Hai istri Tunduklah kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri Sama seperti Krisus adalah kepala jemaat Dialah yang menyelamatkan tubuh Karena itu Sebagaimana jemaat Tunduk kepada Krisus Dan juga lah istri kepada suami Dalam segala sesuatu Hai suami Kasih hila istrimu Sebagaimana Krisus Telah mengasih jemaat Dan telah menyerahkan dirinya baginya Demikian juga suami harus mengasih istrinya Sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasih istrinya Mengasih dirinya sendiri Sebab tidak pernah orang Membenci tubuhnya sendiri Tetapi mengasuhnya Dan merawatinya Sama seperti Krisus terhadap jemaat Bagaimanapun juga Bagi kamu masing-masing Berlaku Kasihlah istrimu Seperti dirimu sendiri Dan istri Hendaklah menghormati Suaminya Efesos 5 Ayat 22 Sampai dengan 25 Dan ayat 28 Ayat 29 Dan ayat 33 Firman Allah Orang yang beristri Memusatkan perhatiannya Pada perkara duniawi Bagaimana ia dapat Menyenangkan istrinya Dan dengan demikian Perhatiannya terbagi-bagi Perempuan yang tidak bersuami Dan anak-anak gadis Memusatkan perhatian mereka Pada perkara Tuhan Supaya tubuh dan jiwa mereka Kudus Tetapi perempuan yang bersuami Memusatkan perhatiannya Pada perkara duniawi Bagaimana ia dapat Menyenangkan suaminya 1 Korintus 7 Ayat 33 Sampai dengan 34 Tidak ada yang salah Dengan jomblo Atau menikah Allah memberkati keduanya Jadi Pemikiran bahwa jomblo itu Tidak lengkap Itu keliru Dan tidak sesuai Dengan firman Allah Mungkin ada orang bertanya Apakah saya siap menikah Jika kamu tidak bahagia Sebagai pribadi Maka kamu tidak siap menikah Kita saja tidak suka diri kita Apalagi suka orang lain Karena itu Orang harus belajar dulu Bahagia sebagai individu Dan lengkap Agar bisa membahagiakan pasangannya Orang yang menikah Harus mencari pasangan yang lengkap Jangan menikah Dengan orang yang masih Bermasalah dengan emosinya Dan masih Terikat akan masa lalunya Perkahwinan tidak menyelesaikan Masalah pribadi Dan kesepian kita Izinkan Tuhan Membereskan ini semua Sehingga kita lengkap Perkahwinan yang baik Adalah dua orang yang lengkap Bukan 50% 50% Tetapi harus 100% 100% Suami istri Harus memberikan 100% Untuk menjadi Satu yang lebih besar Lebih diberkati Dan lebih sehat Firman Allah Sebab itu Laki-laki akan meninggalkan Ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu Menjadi satu daging Demikianlah mereka Bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Matius 19 Ayat 5 Sampai dengan 6 Dalam perkawinan Kristen Suami istri adalah satu Suami sebagai kepala Istri adalah tubuh Itulah sebabnya Suami istri Tidak boleh bercerai Karena bisa mati Firman Allah Demikian juga Kamu Hai suami-suami Hiduplah bijaksana Dengan istrimu Sebagai kaum yang lebih lemah Hormatilah mereka Sebagai Teman poharis Dari kasih karunia Yaitu kehidupan Supaya Doamu jangan terhalang 1 Petrus 3 Ayat 7 Suami istri Yang harmonis Maka suami istri Bersama-sama Sebagai pewaris Kehidupan Dan doa suami Tidak terhalang Jika mereka Tidak harmonis Maka suami sebagai kepala Dan istri sebagai tubuh Terpisah Ini Kematian Itulah sebabnya Tidak ada kehidupan Dan orang mati Tidak bisa berdoa Dan doanya Pasti terhalang Saat pembagian Tanah kanan Ada terjadi masalah Jela Fehat Dari suku Yusuf Punya 5 putri Tanpa putra Kelima putri ini Kemudian datang kepada Musa Untuk minta tanah warisan Musa lalu bertanya Kepada Tuhan Dan Tuhan setuju Mereka punya tanah warisan Tapi Dengan syarat Mereka harus menikah dahulu Dengan pria Satu suku mereka Suku Yusuf Inilah firman yang diperintahkan Tuhan Mengenai anak-anak perempuan Jela Fehat Mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka Asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh berahli dari suku ke suku Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya Maka Mala, Tirsa, Hogla, Milka, dan Noah Dan anak-anak perempuan Jela Fehat Kawin dengan anak-anak laki-laki dari pihak saudara-saudara ayah mereka Bilangan 36 Ayat 6 sampai dengan 7 Dan ayat 11 Tuhan memberi kebebasan putri-putri Jela Fehat Menikah dengan pilihan mereka Asal satu suku Hal yang sama dengan orang Kristen Mereka bebas menikah dengan orang yang mereka kasih Asalkan satu iman Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Di surga tidak ada kawin mengawinkan Karena hanya ada satu perkawinan Yaitu perkawinan Tuhan Yesus Dengan orang Kristen level ruang maha kudus Yaitu perkawinan anak domba Allah Selain sebagai saksi dan mempersatukan perkawinan orang Kristen Allah juga hadir di tengah-tengah keluarga Untuk memelihara keluarga orang Kristen Dan lagi aku berkata kepadamu Jika dua orang daripadamu di dunia ini Sepakat meminta apapun juga Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga Sebab Dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku Disitu aku ada di tengah-tengah mereka Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20 Banyak orang yang mengatakan bahwa konteks dua atau tiga orang berkumpul ini Saat orang Kristen beribadah Padahal konteks yang paling tepat adalah dalam keluarga Dua berbicara tentang suami istri Tiga tentang anak-anak Dalam keluarga ada kesepakatan Bahkan kesepakatan mati Dimana setiap anggota keluarga Siap mati membela anggota keluarga yang lain Suami siap mati membela istri dan anak-anaknya Dan sebaliknya Dalam jemaat tidak ada yang siap mati bagi orang lain Bahkan sesama jemaat Khususnya pada gereja yang besar Belum tentu saling mengenal Dalam memilih jodoh Sikap kita yang Allah perhatikan Karena tidak ada pasangan yang sempurna Hanya Yesus yang sempurna Saat menikah Suami istri harus saling menyesuaikan diri Dan bertoleransi untuk kelangganan keluarga mereka Istri harus tunduk kepada suami Seperti tunduk kepada Tuhan Efesos 5 ayat 22 Tidak ada suami yang sempurna Sehingga layak istri tunduk kepadanya Tetapi istri harus tunduk Dan menyesuaikan diri kepada suaminya Suami adalah imam dalam keluarganya Sedangkan suami harus mengasihi istri Seperti Kristus kepada jemaat Efesos 5 ayat 25 Tidak ada istri yang sempurna Sehingga suami otomatis mengasihi istri Tetapi suami harus mengasihi istrinya Apapun kondisinya Karena pasangan yang sempurna tidak ada Maka sikap kita terhadap pasangan kita Menjadi penting bagi Allah Allah menuntun kita memilih jodoh yang terbaik Dari beberapa orang yang tidak sempurna Hanya satu syarat dari Allah Jodoh kita harus orang yang percaya kepada Tuhan Yesus 2 Korintus 6 ayat 14 Firman Allah Istri terikat selama suaminya hidup Kalau suaminya telah meninggal Ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikendakinya Asal orang itu adalah seorang yang percaya 1 Korintus 7 ayat 39 Jadi seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya Boleh menikah lagi Asalkan calon suaminya itu orang yang percaya Pria yang dinikahinya bukan pilihan Allah Tetapi pilihan wanita itu sendiri Firman Allah Suami yang tidak beriman itu Dikuduskan oleh istrinya Dan istri yang tidak beriman itu Dikuduskan oleh suaminya Andai kata tidak demikian Niscaya anak-anakmu adalah anak cemar Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus 1 Korintus 7 ayat 14 Ini dalam konteks saat menikah dahulu Keduanya belum percaya Yesus Tetapi setelah menikah Salah satu kemudian menjadi percaya Yesus Maka ia akan menguduskan pasangannya Ayat ini tidak berlaku bagi pria dan wanita yang akan menikah Karena Allah meminta kita Menikah dengan pasangan yang seimbang Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang Dengan orang-orang yang tidak percaya Sebab persamaan apakah terdapat Antara kebenaran dan kedurakaan Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial Apakah bagian bersama orang-orang percaya Dengan orang-orang tak percaya 2 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan 15 Pasangan yang seimbang Bukan saja dalam hal rohani Orang Kristen dan non-Kristen Tetapi juga kesamaan dalam hal pendidikan Dan kekayaan Suami istri yang pendidikannya tidak seimbang Bisa menimbulkan salah komunikasi Dan tidak nyambuk Perbedaan kekayaan yang mencolok juga Bisa menyebabkan keluarga yang miskin Akan diremehkan oleh keluarga yang sangat kaya Apalagi di Indonesia Perkahwinan bukan saja penyatuan dua orang Pria dan wanita Tetapi juga penyatuan dua keluarga Saat orang Kristen menikahi orang yang non-Kristen Kita mengkompromikan keyakinan kita Tuhan Yesus bukan lagi yang utama dalam hidup kita Tetapi pasangan kita yang utama Jika mereka menolak Tuhan Yesus yang sempurna Yang kasihnya luar biasa Maka suatu hari kelah Mereka bisa menolak kita Karena kita tidak sempurna Dan kasih kita terbatas Firman Allah Bagaimanakah engkau mengetahui Hai istri Apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu Atau bagaimanakah engkau mengetahui Hai istri Apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu 1 Korintus 7 ayat 16 Ayat ini seolah-olah berbicara kepada istri dan suami Ayat ini ditulis dalam bahasa Yunani Yang tidak ada kata suami atau istri Hanya kata pria dan wanita Wanita adalah Gune dalam bahasa Yunani Pria adalah Anel dalam bahasa Yunani Gune adalah wanita yang sudah menikah Atau wanita yang masih gadis Anel adalah pria yang sudah menikah Atau pria yang masih jomblo Dari konteksnya Ayat ini mengacu kepada orang yang belum menikah Jadi bunyi ayat ini seharusnya Bagaimana kamu tahu wanita Kamu bisa menyelamatkan pacar priamu yang belum percaya Dan bagaimana kamu tahu pria Kamu bisa menyelamatkan pacar wanitamu yang belum percaya Pada ayat ini Allah ingin mengatakan Bahwa belum tentu pacarmu mau menjadi Kristen Dan percaya Yesus Tetapi bagi mereka yang telah menikah Firman Allah Istri yang percaya Menguduskan suaminya yang tidak percaya Suami yang percaya Menguduskan istrinya yang tidak percaya 1 Korintus 7 ayat 14 Pada pasangan yang sudah menikah Ada anugerah Allah Allah tidak menghentikan kita Jika menikah dengan orang non-Kristen Atau kita melakukan seks Bahkan jika kita bunuh diri Allah tidak menghentikan Allah menghormati kebebasan kita Dan segala konsekuensinya Adam dan Hawa saja saat makan buah pohon Pengetahuan tidak dihentikan Allah Padahal akibatnya mereka mati Kejadian 2 ayat 17 Juga Tuhan Yesus harus mati Untuk menebus manusia Matius 20 ayat 28 Apalagi perkawinan yang hanya di bumi Allah menghormati pilihan bebas manusia Seks itu Allah yang ciptakan Untuk manusia beranak cucu Karena itu Allah membuatnya indah dan mulia Allah menciptakan manusia Laki-laki dan perempuan Agar bisa melakukan seks Bahkan hewan pun berpasangan Untuk berkembang biak Allah menciptakan seks Dan nafsu Agar manusia bisa memenuhi bumi Dan berkuasa atas bumi Kejadian 1 ayat 28 Allah tahu bagaimana memaksimalkan seks Juga tahu Sebelum menikah Seks itu seperti api yang menghanguskan 1 Korintus 7 ayat 9 Hanya dalam perkawinan yang diberkati Dan sah Seks bisa melahirkan keturunan-keturunan ilahi Atau anak-anak Allah Pada pernikahan yang tidak sah Seks akan melahirkan Anak-anak terkutuk Anak-anak cemar Karena dilahirkan dari kedagingan Dan nafsu saja Orang dunia melakukan seks Hanya dipuaskan secara daging Tetapi rohnya kosong Tidak maksimal Orang Kristen melakukan seks Secara daging dan roh Sehingga dipuaskan secara daging dan roh Bisa maksimal Dunia tidak dapat memberikan kebahagiaan Cara iblis tidak pernah memuaskan Karena bersifat kedagingan Cara Allah yang bisa memuaskan orang dalam seks Karena Allah yang menciptakan seks Sehingga tahu cara seks yang maksimal Salah satu alasan orang menikah adalah Untuk melakukan seks Dan agar terhindar dari perjinaan 1 Korintus 7 ayat 2 Seks yang diizinkan Allah Dalam bingkai perkawinan Di luar itu adalah perjinaan atau cabul Mengingat bahaya percabulan Baiklah setiap laki-laki Mempunyai istri Dan setiap perempuan Mempunyai suami Wanita lebih punya rasa keindahan Karena diciptakan Allah Dengan seni dan bersih Mungkin karena itu Pria yang berkarir dalam bidang mode Dan kecantikan Punya sifat kewanitaan Pria diciptakan dari dibu tanah Sehingga cenderung kotor Karena itu Suami harus menerima saran istrinya Dalam penampilan dan berpakaian Agar tampil lebih baik Sebagian wanita Menikahi pria yang setengah matang Suami harus belajar Untuk bisa bertumbuh Mau dibuntuk Tuhan Yang memberi pertumbuhan Beberapa pria tidak bertumbuh Karena sok tahu Dan mengeraskan hati untuk Tuhan Kesombongan menjadi salah satu penyebab Masalah dalam rumah tangga Karena dia merasa benar sendiri Dan tidak mau Menyesuaikan diri Dengan pasangannya Allah juga menolak Orang yang congkak Tetapi memberi anugerah Kepada orang yang rendah hati Yakobus 4 ayat 8 Suami istri bisa bersikap yang benar Jika mengacu kepada Yesus Istri harus tunduk kepada suami Seperti kepada Tuhan Sedangkan suami harus mengasih istri Seperti Kristus Mengasih jemaat Dan menyerahkan nyawanya Efesius 5 ayat 22 dan 25 Karena itu suami istri Harus seiman Supaya mengacu kepada Tuhan yang sama Selain itu Suami istri harus juga Suka beribadah Dan bersekutu dengan Tuhan Supaya tahu Bagaimana istri tunduk kepada suami Dan suami tahu Bagaimana mengasih istrinya Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Maka darah Yesus menguduskan dia Menjadi maha kudus Sehingga roh kudus bisa tinggal Dan menjadikan kita baik roh kudus 1 Korintus 6 ayat 19 Ada tiga jenis kasih Agape atau kasih Allah Fileo atau kasih persedaran Dan eros atau kasih birahi Agape atau kasih Allah Dicurakan oleh roh kudus di hati kita Karena itu Hanya orang Kristen yang bisa Memberikan pasangan yang kasih agape Atau kasih Allah Orang non Kristen hanya Punya kasih filio Dan eros Karena roh kudus Tidak ada di dalam mereka Roh kudus hanya bisa tinggal Pada orang yang telah Dikuduskan oleh darah Yesus Suami istri layak Mendapatkan kasih agape Kasih Allah Yang siap berkorban Mati bagi pasangannya Keluarga harus ada kasih agape Kasih sekoko batu Kasih yang lain Bersifat labil Karena upaya manusia Yang terbatas Allah menciptakan manusia Sangat baik Orang yang masih jomblo Jangan merasa Ada yang kurang dalam dirinya Karena Allah Melihat mereka Sungguh amat baik Kejadian 1 ayat 31 Tetapi mengapa Allah berkata Tidak baik manusia itu Seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Kejadian 2 ayat 18 Ini dalam konteks Rancangan Allah Bahwa manusia itu harus memenuhi bumi Dan berkuasa atas bumi Itulah sebabnya Manusia itu harus beranak cucu Harus bertambah banyak Petrus murid Yesus menikah Sedangkan murid-murid yang lain Tidak Paulus juga tidak menikah Artinya Wajar orang Kristen Ada yang menikah Ada yang tidak Imam-imam dan nabi-nabi Pada perjalanan lama pun Ada yang menikah Ada juga yang tidak Allah memberkati pernikahan Adam dan Hawa Lebih dahulu Kemudian memerintahkan Peranak cucu Jangan dibalik urutannya Ali waris selalu berkaitan dengan anak Hamba tidak berhak Dengan alasan ali waris Sarah minta Abraham Mengusir hambanya Hagar dan Ismail anaknya Orang Kristen juga berhak Beroleh warisan Allah Karena kita adalah anak-anak Allah Karena kamu adalah anak Maka Allah telah menyuruh roh anaknya Kedalam hati kita Yang berseru Ya Aba Ya Bapak Jadi Kamu bukan lagi hamba Melainkan anak Jikalau kamu anak Maka kamu juga adalah Ali-ali waris Oleh Allah Galatia 4 Ayat 6 Sampai dengan 7 Pada silsilah Tuhan Yesus Ada 5 wanita Yang bermasalah Tetapi ditampilkan Sedangkan Sarah dan Ripka Yang dianggap wanita hebat Tidak disebutkan Mengapa? Karena Allah ingin Menunjukkan anugerahnya Bahwa orang dengan latar belakang Yang tidak baik Bisa menjadi keluarga kerajaan Allah Ini memberi pengharapan Kepada orang Kristen Ini berbeda dengan orang dunia Yang ingin menantunya Punya 3 B yang baik Bibit Bebet Dan Bobot Tamar berzina dengan Zehuda Yehuda Bapak mertuanya Sehingga punya 2 anak kembar Zera dan Peres Rahab Mantan pelacur di Yeriko Kelak punya anak Bernama Boaz Ruth Janda miskin Dari Moab Ruth Bermoral baik Tetapi Asal-usulnya Tidak baik Bangsa Moab Adalah bangsa terkutuk Karena lahir Dari Perzinaan Lot Dengan putrinya Betseba Mantan istri Uriah Yang berzina dengan Raja Daud Anaknya kemudian mati Setelah menikah Sah Betseba melahirkan Raja Salomo Maria Dianggap hamil Di luar nikah Padahal Mengandung Yesus Dari roh kudus Allah tidak peduli Apa kata manusia Karena Allah Harus menggenapi Rancangannya Seorang pendeta Terkenal Dalam korbanya Pernah menyebut Tuhan Yesus Keturunan Pelacur Seorang artis terkenal Pernah menyebut Tuhan Yesus Anak hasil Hamil di luar nikah Artis ini Akhir hidupnya Mati secara Tragis Dalam Alkitab Ada beberapa wanita Yang melahirkan Di usia tua Seperti Sarah Ripka Ibunya Simpson Dan Elizabeth Ibunya Yohanes Pembaptis Mengapa? Agar Anak-anak mereka Dikandung Dari roh kudus Sehingga menjadi Anak-anak Yang hebat Jika melahirkan Di usia muda Maka mereka Melahirkan anak Dari hasil Kedagingan Dengan suaminya Yang pasti Anaknya Kurang hebat Maria melahirkan Ketika masih Perawan Dan belum Menikah Dengan Yusuf Ada dua alasannya Pertama Agar kehamilan Maria Hanya disebabkan Oleh roh kudus Kedua Agar darah Yesus Tidak dicemarkan Oleh sperma Yusuf Yang berdosa Sehingga Darah Yesus Kudus Dan bisa Menjadi Penebus dunia Walaupun Placenta Terhubung dengan Raim ibu Tetapi Darah ibu Tidak berpengaruh Kepada Darah anak Dalam kandungannya Dari penelitian medis Placenta Hanya Saluran makanan Dan kotoran Dari bayi Dalam kandungan Kehamilan Kehamilan Maria Ketika belum Menikah Resmi ini Punya risiko Besar Pada masa itu Kehamilan demikian Bisa mati Dirajam Dengan Batu Allah juga Tidak peduli Anggapan manusia Ketika Tuhan Yesus Mati Terkutuk Disalib Disalib Tuhan Yesus Berseru Eli Eli Lama Sabatani Artinya Alaku Alaku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Matius 27 Ayat 46 Ada orang berkata Tuhan Yesus Ditinggalkan Allah Mengapa orang Kristian Percaya Dan mengikutinya Itu sesuai Dengan rancangan Allah Saat itu Tuhan Yesus Menanggung Dosa seluruh dunia Sehingga Allah Meninggalkan Yesus Agar kita yang Telah penuh Dengan kebenaran Allah Dari Yesus Berkenan Kepada Allah 2 Korintus 5 Ayat 21 Ada orang berkata Tuhan Yesus Mati Disate Karena lambungnya Ditusuk Tombak Allah Tidak Peduli Apa Yang Orang Katakan Tuhan Yesus Tidak Dipatahkan Kakinya Karena Sudah Mati Untuk Memastikan Kematiannya Tentara Romawi Menombak Lambungnya Tidak Adanya Tulang Yesus Dipatahkan Itu Sesuai Dengan Nubuat Sejak Perjanjian Lama Domba Pasca Tidak Boleh Ada tulang Tulangnya Dipatahkan Tuhan Yesus Adalah Anak Domba Pasca Dalam Konseling Atau Seminar Perkawinan Kristen Pendeta Jangan Mengajarkan Apa Yang Harus Dilakukan Dan Tidak Boleh Dilakukan Itu Ajaran Taurat Dimana Manusia Semua Yang Mengerjakan Itu Pasti Melelahkan Dan Gagal Ajaran Yang Harus Diberi Adalah Selalu Mengundang Dan Melibatkan Tuhan Yesus Dalam Keluarga Kita Perkawinan Kristen Berpusat Pada Tuhan Yesus Dan Keluarga Adalah Gambaran Allah Di Banyak Gereja Saat Janji Perkawinan Pasangan Suami Istri Mengucapkan Setia Di Waktu Sehat Atau Sakit Setia Di Waktu Kaya Atau Miskin Ini Kurang Tepat Karena Pasangan Suami Istri Sudah Mengucapkan Kutuk Sakit Dan Miskin Sebaiknya Suami Istri Berjanji Hidup Kudus Dan Mengandalkan Tuhan Yesus Dalam Segala Situasi Agar Selalu Diberkati Tuhan Ketika Keluarga Dalam Masalah Mereka Tidak Butuh Tambahan Perintah Atau Larangan Tetapi Butuh Mujisat Tuhan Yesus Bisa Memberikan Mujisat Itu Bandingkan Dalam Kisah Perkawinan Dikana Yang Kehabisan Anggur Apapun Masalah Keluarga Solusi Harus Dari Yesus Dan Oleh Yesus Perkawinan Yang Berlandaskan Pada Manusia Tidak Kekal Karena Manusia Tidak Kekal Perkawinan Harus Berlandaskan Pada Tuhan Yesus Yang Kekal Sehingga Perkawinan Menjadi Kekal Dalam Perkawinan Kristen Allah Yang Menjadi Saksi Allah Yang Menyatukan Malayaki 2 Ayat 15 Dan Allah Yang Memelihara Matius 18 Ayat 20 Pemulihan Keluarga Dengan Usaha Manusia Butuh Waktu Yang Lama Bersama Yesus Dan Andalkan Yesus Hasilnya Bisa Kembali Berpelukan Dan Dipulikan Mujisa Tuhan Yesus Air Menjadi Anggut Menjadi Solusi Langsung Atas Masalah Perkawinan Dikana Yesus Bisa Mempersingkat Waktu Yang Jika Dilakukan Manusia Butuh Waktu Tahunan Pada Keluarga Yang Sepakat Tuhan Hadir Di Tengah Keluarga Sehingga Kehidupan Keluarga Seperti Di Surga Mengapa Tuhan Hadir Karena Pada Keluarga Yang Sepakat Gambaran Allah Hadir Allah Bapak Yaitu Suami Allah Anak Yaitu Anak Dan Allah Rokudus Itu Adalah Istri Pada Keluarga Yang Sepakat Atau Harmonis Tuhan Hadir Sehingga Kuasa Tuhan Yesus Dinyatakan Tetapi Pada Keluarga Yang Tidak Harmonis Gambaran Allah Tidak Ada Sehingga Iblis Yang Hadir Maka Keluarga Mati Dan Seperti Di Neraka Keluarga Mengalami Penting Bagi Allah Buktinya Lembaga Pertama Yang Dibentuk Allah Adalah Keluarga Dengan Memberkati Adam Dan Hawa Keluarga Sebagai Cara Allah Untuk Menghadirkan Anak Anak Allah Di Bumi Dan Berkuasa Atas Bumi Amanat Agung Tuhan Yesus Adalah Cara Allah Untuk Menghadirkan Anak Anak Allah Di Bumi Dengan Cara Penginjilan Adanya Anak Anak Allah Maka Terjadi Damai Sejahtera Di Bumi Dan Kemuliaan Bagi Allah Di Tempat Yang Maha Tinggi Bukti Kedua Mujisa Pertama Dilakukan Tuhan Yesus Di Perkawinan Dikana Bukti Ketiga Allah Digambarkan Dalam Konteks Keluarga Allah Bapak Allah Anak Dan Allah Rokudus Itulah Sebabnya Untuk Mengerti Hal Trinitas Allah Kita Harus Melihat Allah Dalam Konteks Keluarga Bukti Keempat Pada Akhir Zaman Bisorga Digambarkan Adanya Perkawinan Anak Domba Allah Iblis Tahu Pentingnya Keluarga Bagi Allah Itulah Sebabnya Iblis Selalu Ingin Merusak Keluarga Dahulu Iblis Merusak Keluarga Adam Dan Hawa Sebelumnya Adam Dan Hawa Harmonis Sehingga Adam Berkata Tentang Hawa Inilah Dia Tulang Dari Tulangku Dan Daging Dagingku Ia Akan Dinamai Perempuan Sebab Ia Diambil Dari Laki-laki Kejadian 2 Ayat 23 Tetapi Setelah Jatuh Dosa Adam Menyalahkan Hawa Dan Allah Dengan Berkata Perempuan Yang Kau Tempatkan Di Sisiku Dialah Yang Memberi Dari Buah Pohon Itu Kepadaku Maka Aku Makan Kejadian 3 Ayat 12 Persaudaraan Pun Rusak Sehingga Kain Iri Dan Membunuh Habil Ketika Allah Mengutuk Adam Dan Hawa Mereka Kembali Ke Asalnya Pria Kembali Menjadi Debu Tanah Menjadi Bagian Dari Tanah Dan Tanah Berkuasa Atas Adam Adam Tidak Lagi Berkuasa Atas Tanah Untuk Mengasihkan Buah Yang Baik Hasilnya Semak Duri Wanita Juga Kembali Kepada Asalnya Yaitu Tulang Rusuk Di Perut Yaitu Bagian Dari Tubuh Adam Sehingga Adam Berkuasa Dari Kutuk Dengan Jalan Mati Terkutuk Di Atas Salib Galatia 3 E 13 Maka Manusia Kembali Berkuasa Atas Bumi Dan Wanita Kembali Setara Dengan Pria Karena Itu Orang Atau Golongan Yang Masih Menganggap Rendah Wanita Pasti Orang Atau Golongan Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Yesus Di Alkitab Alah Bicara Tentak Keluarga Lebih Dulu Kepada Wanita Efesos 5 Kolose 3 1 Petrus 3 Padahal Suami Adalah Kepala Mengapa Karena Istri Lebih Pintar Dan Lebih Berpengaruh Daripada Suami Istri Lebih Cepat Percaya Tuhan Daripada Suami Karena Istri Diambil Dari Dekat Hati Sedangkan Suami Dari Tanah Banyak Kesaksian Istri Lebih Dahulu Bertobat Daripada Suaminya Musia Pertama Di Perkawinan Karena Iman Maria Ibu Yesus Yohanes 2 Ayat 11 Saat Bangkit Tuhan Yesus Pertama Kali Menunjukkan Dirinya Kepada Maria Magdalena Markus 18 Ayat 9 Jadi Wanita Yang Pertama Kali Menjadi Saksi Atas Kebangkitan Yesus Murid Murid Lain Sulit Percaya Apalagi Thomas Minta Bukti Lobang Paku Dan Lobang Tombak Di Tubuh Yesus Wanita Dari Sisi Masa Nyaman Dan Aman Ketika Suaminya Memeluk Radia Di Sisi Tubuhnya Saat Istri Salah Dan Tidak Tenang Jangan Pakai Mulutmu Untuk Mengkoreksi Tetapi Suami Memeluk Istrinya Di Sisi Tubuhnya Maka Istri Akan Tenang Dan Damai Dalam Hati Seorang Pria Ada Kekhawatiran Tentang Masa Depannya Sampai Ia Mendapatkan Istri Karena Pria Perlu Penolong Yang Sepadan Dengan Dia Seperti Adam Perlu Hawa Juga Pria Mendapatkan Keturunan Sebagai Penerusnya Dalam Mencari Pasangan Hidup Kegantengan Atau Kecantikan Hanya Bertahan Lima Menit Juga Rupa Jelek Setelah Berkenalan Dan Bicara Ada Nilai Nilai Yang Lebih Dari Kegantengan Dan Kecantikan Jika Wanita Berdoa Untuk Mencari Suami Berdoa Untuk Suami Yang Haset Dalam Amsal 19 Ayat 22 Niki James Version Artinya Suami Yang Penuh Belas Kasian Dan Anugrah Jika Pria Berdoa Untuk Mencari Istri Berdoa Untuk Istri Yang Sakal Dalam Bahasa Ibrani Amsal 19 Ayat 14 Niki James Version Artinya Bijaksana Dari Tuhan Demikianlah Kodbah Video Tentang Perkahwinan Dan Keluarga Kristen Semoga Kodbah Video Ini Menambah Pengetahuan Dan Meningkatkan Iman Bapak Ibu Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberkati Kepada